Tentang Sarwenda Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami selalu kuasa Sarwenda Meminta klarifikasi kepada pihak emas PN Jakarta Selatan Terkait apa? Terkait video yang beredar Yang menyatakan bahwa klien kami mengajukan gugatan Kami bantah keras Bahwa klien kami mengajukan gugatan Karena memang tidak pernah ada gugatan Diajukan oleh Sarwenda Kepada RO Jadi Kami sudah ditemui tadi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dekata Selatan Kami sudah info Terkait video yang beredar Beliau menyatakan Sampai tadi memang tidak ada Yang mengajukan gugatan Atas tanah Sarwenda Jadi teman-teman wartawan Sudah klien, sudah jelas bahwa Sudah dikonfirmasi juga sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tidak ada gugatan Nah kenapa sih kami harus capek-capek datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang pertama Berita mengenai gugatan datang dari Sarwenda itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda Karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai RO Jadi itu yang membuat berita ini sedikit banyak terlihat sebagai fitnah Yang kedua Klien ini sangat tidak nyaman Karena anak-anak Sarwenda ini sudah mengerti membaca berita Jadi tidak mau juga mendapatkan pertanyaan dari anak-anaknya Kenapa ibu yang menggugat Karena memang tidak pernah ada gugatan itu Dan tidak pernah terpikirkan oleh Sarwenda untuk menggugat cerai RO Jadi saya berharap teman-teman media bisa membantu juga mengklarifikasi ini Yang mana Sarwenda sekarang ini adalah fokus untuk merawat anak Ya dan menjadi istri yang baik Bang alasan sendiri Wenda menunjuk abang menjadi kuasa luki Atau mungkin nanti ke depannya akan gimana Jadi kuasa luki yang ditunjuk Sarwenda saat ini Hanya sebatas meminta klarifikasi ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Terkait berita yang tidak benar ini Terkait yang lain-lain kami belum ditunjuk Jadi kami baru ditunjuk terkait meminta klarifikasi kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan Bahwa berita yang beredar bahwa dia menggugatkan gugatan tidak benar Saya pikir nanti ditanyakan saja ke Rumas Ya mungkin beliau lagi di luar Tapi kami tadi juga diterima oleh wakil ketua pengadilan negerinya Nanti bukannya teman-teman minta konfirmasi sekali lagi Ya untuk memastikan bahwa apakah video itu benar atau tidak Tapi menurut kami itu tidak benar dan sudah dikonfirmasi oleh wakil ketua pengadilan Bahwa berita itu tidak benar Ya bahwa sampai detik ini belum ada pengajuan gugatan oleh klien kami Bang apakah ada kegaduan diantara Ruben Sarwenda sampai pandang kini Abang harus klarifikasi tidak ada benar Kami sekarang hanya ditunjuk untuk membuat klarifikasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan Terkait video yang beredar Ya terkait masalah pribadinya itu bisa tanyakan langsung saja ke pihak Sarwenda atau RO Dari pihak ini berarti gerah banget Bang ya dengan adanya berita ini ya? Iya karena anak-anaknya ini kan sudah bisa membaca berita Tidak mau mendengar Jadi Sarwenda ini gak mau mendengar anaknya ntar cedibadu bertanya Kalau ibu yang mengugat bapak Sedangkan itu tidak benar nih Nah itu yang dihindari Makanya klien kami sangat tidak nyata Kita mohon bantuan juga deh teman-teman Jadi dia untuk menguruskan itu Dari Ruben Ut, ini ada yang nganggapan gak sih Bang? Kalau RO tanyakan ke pengacaranya ya? Coba aja ditanya ke beliau Oh bukan satu pengacara? Bidak Bidak Ongsu mungkin ya tanyakan apakah sudah muncul pengacara atau belum Tanya Tapi boleh dong sedikit sama ada persilisi ada di akhir-akhir kebelanya Sehingga sampai dia pindah Kayaknya teman-teman wartawan yang lebih tahu tuh Ya kan saya hanya ditunjuknya untuk klarifikasi di rehat selatan aja Atau gait video kemarin Selebihnya silahkan tanya ke pihak-pihaknya Atau teman-teman terdekatnya lah Kalau saya hanya diminta untuk klarifikasi di teman-teman Bang hanya menegaskan lo soal kabar yang meredah Masalah besar rumah menurut jiwa ya Bang? Tidak tinggal bersama? Saya aja baru dengar beritanya Jadi nanti saya tanya dulu lah Saya tanya dulu apa benar gak? Tapi prinsipnya Bugatannya tidak benar Ya jauh dari kebenaran lah Karena Sarwenda sekarang ini tidak mau pusing-pusing soal bugatan Dia hanya fokus mengurus anaknya Tapi Bang rumah tangganya memang lagi tidak baik-baik saja Apa tetap baik-baik saja? Nanti saya tampung dulu Saya tanyakan langsung ke Sarwenda nanti Yang jelas tidak ada niatan menggugat cerai Tidak ada Tidak ada niatan menggugat cerai Dia fokus menjaga anak merawat anak Dan berusaha menjadi istri yang baik Bang kabar kesehatannya mungkin tadi sempat ada obrolan? Nah kalau kesehatan ya itu Karena ada berita yang menurut dia jauh dari kebenaran Jadi agak stress juga dia tuh Jadi agak stress lah Agak apa namanya Gak nyaman aja Ya agak gak nyaman aja Jangan dibilang nanti Waduh Pak Sarwenda stress Jangan lu Lurit ya Tapi tinggalnya memang udah gak satu rumah ya? Saya gak tau ya Saya gak pernah nanya kan tuh Soal tinggalnya serumah atau enggak Tapi yang pasti Ya saya diminta Ini mengganggu sekali Makanya saya diminta untuk mencapkan klarifikasi disini Ini kan harusnya tampung ganggu beritanya Ya Mbaknya lebih banyak tau kayaknya Iya bang Ini saya nanya abang Iya 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 Ntar saya tampung dulu Terima kasih